selamat menikmati yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjumpai bulan yang mulia ini yakni bulan Ramadan Salawat Ma'al Salam tetaplah kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang beneran yakni Adilul Islam keutamaan bulan Ramadan sendiri yakni melaksanakan sholat tarawih dan melaksanakan sholat tarawih sendiri mendapatkan pahala yang cukup besar dalam sebuah hadis direwatkan Rasulullah SAW bersabda koma romadona imanan wahtisaban kofirolahu ma takot dama mindambih artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa eh ibadah tarawih maaf seraya dengan keimanan dan keikhlasan maka diampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukan yang sudah lampau hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim demikian keimanan manusia yang naik dan turun yang bisa dideteksi dengan semangat semangat ibadah yang mulai yang semangat yang semangat ibadah yang paling semangat ibadah maka keimanannya juga naik dan sebaliknya siapa yang ibadahnya redup maka dasar keimanannya juga menurun pekan seperti dalam melaksanakan sholat tarawih pekan pertama hingga pertengahan masih banyak yang melaksanakan ibadah puasa ibadah ibadah tarawih maaf ibadah tarawih sendiri biasanya dilaksanakan di bulan ramadhan di bulan lain tidak melaksanakan itulah keistimewaan bulan ramadhan di bulan ramadhan ini pekan pertama hingga pekan pertengahan masih banyak yang melaksanakan tapi sebaliknya di pekan terakhir atau pekan pertengahan hingga terakhir banyak yang melalaikannya melalaikan ibadah berjamaahnya hingga yang pertama awalnya mengenakan mengenakan tikar di depan-depan masjid depan musyola tapi sekarang hingga nanti mau menjelang idul fitri sudah berkurang bahkan yang di dalam masjid saja sudah berkurang tidak sepenuh volume yang pertama alasannya juga beragam dari mulai kesibukan sendiri kesibukan masing-masing dan juga mempersiapkan kedatangan bulan idul fitri sendiri maaf padahal jika kita mengetahui pahala konsistensi melaksanakan sholat tarawih maka banyak yang akan merasa merasa ir gimana kayak gak enak dalam hadis juga diriwayatkan di hadis riwayat Abu Daud yang memiliki arti sungguhnya para laki-laki yang melaksanakan ibadah tarawih bersama imam atau berjamaah maka akan mendapatkan pahala dalam satu hari satu malam penuh pahala mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan Ungdur Mangkola Lihatlah apa yang disampaikan jangan lihat siapa yang menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati